Intro Halo, selamat datang semuanya. Episode kali ini kita mencoba cara baru, yaitu saat orang bertanya dan yang lain menjawab, dan kita akan melakukannya bergiliran. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang keluar di episode kali ini adalah spontan, baik dari teman-teman pengurus atau ex-pengurus atau pengerja. Selamat mendengarkan. Tanyaan selanjutnya, cewek. Apa yang jadi sumber kebahagiaannya? Apa yang jadi sumber kebahagiaan? Oke, sekarang geliran lu, siapa yang mau mulai? Kebalikan dari tadi aja kayaknya. Jauh say dulu. Ini susah ya, sumber kebahagiaan. Aduh, sumber kebahagiaan sebenernya diri sendiri. Itu aja sebenernya. Gue pernah baca di mana ada tiga hal, puas akan masa lalu, sekarang menikmati optimis masa depan. Kalau lu bisa tiga-tiganya, udah tiga-tiganya. Apa masa lalu? Puas terhadap masa lalu. Artinya nggak ada beban masa lalu. Nggak ada misalnya, oh gue pernah patah hati, gue pernah putus, gue pernah apa, oh orang tua gue dulu kayak gini, gue lahir dari keluarga yang seperti ini. Itu ada beban itu, tapi lu harus selesaikan. Udah move on gitu ya? Iya, udah move on, selesaikan sama diri gue sendiri. Terus sekarang itu lu menikmati hidup. Jadi jangan terlalu gimana, jangan terlalu ada beban. Nggak juga ya. Pokoknya sekarang lu menikmati, terus masa depan lu nggak khawatir. Wow. Oh, oke. Optimis. Aku ya, aku ini jawaban klasik ya, Tuhan ya. Dia di jabarkan, di jabarkan. Jadi memang ada jawaban singkatnya sih ya. I think when I see outside gitu ya, aku melihat orang lain, there is possibility to be disappointed. Kalau aku melihat diri sendiri juga, I think many things yang kita tahu diri kita sendiri lah ya. Maksudnya many things yang we are also very crooked gitu ya. Iya, jadi aku merasa ya emang cuma Tuhan aja gitu, sumber, sumber in a way kebahagiaan in a way kebahagiaan buat aku mungkin hope gitu ya. Delfin. Delvin. Aku malah urutan keberapa sih? Di balik tadi. Gue senderung setuju sama Jose sih, soalnya kayak tergantung lu sendiri juga gitu. standar orang bahagia kan juga beda-beda gitu. Tapi pertanyaan cewek itu sumbernya, sumber. Kalau kayak Jose tadi, yang bisa move on, bisa nikmati hidup, gak kawatir masa depan. basically menurut gue ya tergantung dari diri sendiri juga sumbernya. Kalau buat lu jadi apa? Iya, berarti ya. Gue bingung juga sih jawabnya. Apa yang buat lu happy? Sekarang gitu ya. Ya, gue berubah-berubah gitu. Kadang kemarin yang buat gue happy ini, sebiasa gitu. Pasti lockdown. Kayak gak ada. Enggak, gue gak seneng banget. Oh, gak seneng. Gue seneng banget. Ternyata gantung lah. Kalau gue sih kayak berubah-berubah gitu juga sih sumbernya. Yang latest, paling latest, lu ingat apa? Apa ya? Gue udah lupanya. Hanging out sama temen. Ya, paling. Ya, itu untuk gue oke. Ya, banyak lah pokoknya. Oke. Kayudi. Iya, aku agak mirip sama Finn-Finn ya. Lebih ngeliat apa sumber kebahagiaan di Tuhan sih memang gitu. Jadi, aku melihatnya, kalau kita benar-benar apa namanya itu, jadi memberikan diri kita itu kayak paling useful gitu di tangan Tuhan. Jadi, sebenarnya sih semua yang kita kerjakan itu, entah itu di pekerjaan atau setiap aspek hidup kita, itu berada di dalam kerangka kayak kita itu sebenarnya lagi dipakai oleh Tuhan. Cuma aspeknya aja yang beda-beda. Nah, ketika kita useful betul-betul di tangan Tuhan, ya kita bahagia. Aku liatnya gitu. Mantap. Tuh. Nunggu lagi. Gue lebih, ya sama sih, mungkin Tuhan, cuman penjabarannya lebih ke mindset kita dimana ketika kita menghadapi sesuatu, itu pasti Tuhan punya rencana. gitu. Jadi, ketika menghadapi kesusahan pun, which is, setiap orang pasti melewatin kesusahan dan penderitaan segala macam, ada kesenangan. Jadi, ketika mindset kita, Tuhan itu punya rencana, that means kita sendiri bakal lebih easy going gitu. In the way. Ya, mungkin mirip sama kayak si Melvina bilang, Melvina bilang tadi ya, pengharapan dan hope, kalau itu will be useful for me in the future. Ini kayak apa topik nih, kan? Oh ya, as always. Kan itu based on ayat favorit. Oke, Andre, udah dicawab semua ini. Penjabarannya bisa luas tuh ya. Iya, iya, betul-betul. Kalau gue sih lebih ke ini ya, mungkin rasa syukur ya, rasa syukur bisa mengatakan untuk cukup gitu. Sama, yang kedua, relasi yang baik dengan vertikal dan horizontal. Jadi, maksudnya relasi yang baik dengan Tuhan mungkin sesama manusia kita. Gue expecting new life. Ini new life after second break atau new life maksudnya penembusan? Saya belum tahu. Si Mel hamil 4 bulan. Oke, selanjutnya pertanyaan si Andre. Andre tanya. Lelaki Lelaki Pemuda Lelaki Terima kasih.